Intro Matahari terbit dari barat Datanglah awan yang menyelimuti dunia Orang-orang beriman mati semuanya sebagai rahmat Allah Supaya mereka tak merasakan huru hara hari kiamat Sampai akhirnya hancur sehancur-hancurnya Ditiupkan sangka kalat Yang akan kita bahaskan Saya diberi maklumat, dimaklumkan Ustaz bagi tazkirah 30 minit Lepas itu kita akan soal jawab Dalam 30 minit ini saya akan bahaskan tanda-tanda yang kecil Banyak sekali tapi 5 poin besar yang akan kita bahaskan Kita bahaskan pagi ini Beza dengan tazkirah malam Kalau pagi ini malam tadi lepas tazkirah makan Kalau pagi ini ada pepatah orang Minangkabau di Sumatera Berunding sesudah makan Makan dulu baru berunding Tajuk kita tentang sesuatu yang berat menghadapi fitnah akhir zaman Di antara tanda fitnah akhir zaman Yang sudah kita rasakan sekarang adalah Kasratul, maaf cakap, kasratul zina Jadi kita dulu tahun 1996 Awal saya masuk universiti Jadi waktu itu kita belajar tentang tanda-tanda hari kiamat Kita ada rasa bingung Macam mana boleh perbuatan ini merata Padahal orang di akhir zaman tidak macam dulu Macam dulu banyak hutan, banyak tempat tertutup Macam mana perbuatan maksiat boleh merata di akhir zaman Waktu itu tahun 1996 Kita baru baca di majalah Di harian Di berita-berita Bahwa akan ada yang namanya nanti tahun 2000 Empat tahun sebelum 1996 itu Akan ada yang bernama internet Baru saya berangkat ke kahirah 98 99 Barulah mulai tersebar internet Akhirnya merata-ratalah perbuatan maksiat Jadi sebetulnya Makna kasratul zina Perbuatan maksiat merata Kalau kita tengok hari ini Salah satu sebab penyebarannya adalah Melalui sosial media Melalui internet Tapi saya tak katakan bahwa internet ini haram Sebab dia macam pisau Jamaah pun di Malaysia Di Brunei Darussalam Tahu dengan Ustaz Abdul Somad Sebab internet juga Sebab Youtube Sebab Instagram Nah jadi Kalau ada orang mengharamkan Maka al-aslu fil asya al-ibahah Hukum asal segala sesuatu itu Ibahah boleh Bila dia menjadi haram Kalau dia membawa kepada perbuatan haram Kalau suatu itu haram Maka alatnya pun ikut menjadi haram Tapi kalau sesuatu itu baik Alatnya pun ikut menjadi baik Seperti pisau Pisau dipotongkan ke ayam Dipotongkan ke kambing Baik Tapi kalau dipotongkan ke leher Dipotongkan ke urat Nadi mati Maka dia menjadi haram Begitu juga dengan Sosial media hari ini Kalau dia dipakai untuk tazkirah Dipakai untuk nasihat Dipakai untuk menyebarkan share yang baik-baik Maka dia ikut menjadi amal kebaikan Insya Allah semua yang kita rakamkan Kita rekod ini juga Insya Allah akan menjadi amal kebaikan Ustaz yang menyampaikan sudah meninggal dunia Tapi insya Allah Video semua boleh ditonton oleh anak cucu kita Sehingga menjadi kenangan baik Menjadi amal jariah juga insya Allah Jadi kalau dulu Kita baca hadis yang menjadi amal jariah Sodakotun jariah Sodakot jariah Ilmun yuntafa'ubih Ilmu yang bermanfaat Waladun solihun Anak yang soleh Sodakot jariah Ilmu yang bermanfaat Anak yang soleh Sekarang ada lagi Youtube yang soleh Maka dia pun juga akan menjadi amal jariah Bila ditonton orang Diamalkan orang Yang share juga Dalam hadis disampaikan Mandalla ala khairin Siapa yang membagi kebaikan Falahu mislu ajri fa'ilihi Dia dapat pahala macam orang yang melakukannya Jadi sekarang dengan adanya Instagram Dengan adanya FB Dengan adanya Grup-grup Whatsapp Maka orang begitu mudahnya untuk Mengenali lelaki dengan perempuan Boleh membuat janji Diawali dari Enam Enam step Yang pertama Nazratun Pandangan Setelah itu Fabtisamun Senyuman Setelah itu dilanjutkan dengan Fakalamun Sehelu Setelah itu diteruskan dengan Famau'idun Membuat temu janji Setelah itu diteruskan dengan Faliqaun Bertemu Diteruskanlah dengan perbuatan maksiat Zaman dulu orang nak berjumpa Susah Rumah orang Melayu Rumah panggung Rumah tinggi Seorang lelaki Bila nak jumpa perempuan Maka dia bawa Lidi Dia cucukkan ke lubang Kayu Supaya perempuan yang di atas itu tahu Ada lelaki yang sudah menunggu di bawah Zaman sekarang tidak begitu lagi Dia miss call saja Dia kirim mesej Nah ini semua Maknanya Dari Zulu pun Dalaman dulu pun Orang sudah ada peluang Ingin melakukan perbuatan dosa Tapi dengan zaman berganti Musim berubah Semakin mudah Untuk melakukan perbuatan maksiat Maka Orang tua kita dulu Dengan orang tua sekarang Yang membesarkan anak-anak Bebannya Jauh lebih susah yang sekarang Zaman dulu Dia boleh kawal Dia boleh tengok Zaman hari ini Kita tengok Baik Tapi di belakang kita Kita belum tahu Maka Di samping ada doa Rabbi habli minas salihin Rabbana hablanami Lelungka zuriyatan ta'iba Rabbana hablanami Az-zuhajina Wa zuriyatina Qura ta'ayunin Tapi juga di samping itu Ada nasihat Ada doa Ad-doa sila'ul mu'min Tapi juga cakap Tak boleh berhenti Sebab kalau tidak Kita sudah jatuh Pada fitnah akhir zaman Yang merata-rata Mudah-mudahan Allah Jaga pelihara Anak cucu kita Dari perbuatan ini InsyaAllah Dalam Al-Quran Hukumannya jelas sekali Az-zaniyatu Pezina perempuan Wa zani lelaki Fajlidu kulla wahidin Minhumami atal jadlah Maka Cambuk Deralah dia seratus kali Dalam hadis dikatakan Az-syaikhu lelaki Wa zaykhatu perempuan Iza zanaya Bila dia sudah menikah Tapi tetap dia buat Perbuatan ini Farjumu humal batah Maka dia dirajam Ditanam sekerat Setengah tubuhnya dalam tanah Dilempar batu Hingga mati Pada zaman Nabi SAW Datang seorang perempuan Ya Rasulullah Saya sudah melakukan Perbuatan Kata Nabi Lahirkan dulu anakmu Setelah anaknya lahir Sebab bila dia mati Anak yang tak berdosa Ikut mati Kata Nabi Lahirkan dulu anak Setelah anak lahir Dia datang lagi Ya Rasulullah Jatuhkanlah hukuman kepada saya Kata Nabi Susukan anakmu Sebab anak ada hak Dua tahun menyusu Selepas dua tahun Anak itu menyusu Dia datang lagi Barulah dijatuhkan hukuman Dan dia mati Maka menurut para ulama Bila sudah terkena Hukum hudud Di dunia Maka Allah Sudah melepaskannya Orang yang sudah Bertaubat Dan dijatuhkan Hukuman di dunia Maka dia seperti Orang yang tidak berdosa Adapun sekarang Andai ada orang Mengaku sekalipun Maka sebab Hukum itu Tidak diterapkan Maka satu-satunya Jalan adalah Bertaubat Ada orang yang silap Salah berdosa Kemudian dia mandi Bertaubat Sembayang sunat Dua raka'an Selepas itu Dia beristighfar Kepada Allah Lalu kemudian Allah mengampunkan Dosa-dosa dia Ini yang pertama Yang kedua Kasratul fitan Banyak terjadi Sahabat bertanya Apa al-haraj Apa al-fitan itu ya Rasulullah Kata Nabi al-qatlu Banyak terjadi Pembunuhan Dulu masa saya Masih belajar Tahun 1992 1993 Kita mendengar Ada Bosnia Herzegovina Yang membantai Umat Islam Solobodan Milosefik Ali Izzat Begofik Orang Islam Kerana Satu fitnah Ugama yang besar Kemudian Palestine Dengan Israel Sampai hari ini Belum lagi selesai Ditambah lagi Dengan Rohingya Berterusan Jadi semakin banyak Sekali Yang meninggal Di atas muka bumi Allah Itu adalah salah satu Kasratul haraj Kasratul haraj Maknanya Kasratul fitan Fitan Dalam bahasa Melayu Fitnah Tuduhan Tak ada bukti Dalam bahasa Arab Fitnah Artinya Seksaan Pembunuhan Kematian Jadi banyak sekali Kematian Kematian Itu salah satu tanda Supaya orang Mengambil pelajaran Kullu nafsin Zaiqatul maut Semua yang bernyawa Semua yang dikirimkan Ruh ke dalam jasadnya Pastilah dia akan Mengalami kematian Maka pada akhir zaman Banyak sekali Kematian 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 Maka diantara doa Yang kita ucapkan sebelum salam Disebut dengan fitnah Fitnah maknanya Ada azab Ada kesakitan Ada kematian Kematian yang Begitu banyak Mudah-mudahan Allah menjaga negeri kita InsyaAllah Maka dalam salat itu Sesungguhnya kita sudah Mintakan lindungan Selepas salat Kita berdoa lagi Bersama imam Selalunya baca Al-Fatihah Lalu kemudian minta Allah Madafa'an Al-Ghala Wal-Waba' Wal-Fasha' Wal-Riba' Wal-Zina' Itu semuanya adalah Sebab kita hidup Di akhir zaman Maka kita minta Dijauhkan dari Fitnah-fitnah Akhir zaman Yang ketiga Qasratun Nisa' Banyak perempuan Jadi bila saya Bagi tazkirah Itu yang paling banyak Adalah perempuan Sesetengah perempuan Mengadu Kata dia Ustaz Samad Ada ustaz yang Bagi tazkirah Kata dia Di neraka itu Banyak perempuan Tapi bila kita tengok Di masjid Juga banyak perempuan Sebab Kerana memang Makhluk yang paling banyak Perempuan Di masjid banyak perempuan Di neraka banyak perempuan Di surga pun Juga banyak perempuan Al-Qayyimul Wahid Satu lelaki Khamsuna Likamsina Imrah Satu lelaki Berbandingnya di akhir zaman Lima puluh perempuan Jadi Saya nak buktikan hadis itu Saya tanya Anak kemanakan saya Di sekolah Di pondok Kamu di pondok Berapa lelaki Berapa perempuan Hampir semuanya Menjawab Memanglah di kelas-kelas Di sekolah Di pondok itu Semuanya Kebanyakan Anak-anak perempuan Saya tanyakan itu Bukan saya tak percaya Hadis itu Saya percaya Cuma saya nak ukur Betulkah kita dah Ada di akhir zaman Anak perempuan Sebagian puan-tuan Mungkin Anak perempuan Tapi saya Anak saya dua-dua Lelaki Tak ada perempuan Tapi pelajar-pelajar kita Saya pun dulu Di sekolah Itu lebih banyak Perempuan Perempuan Dalam Islam Bukan dihinakan Ada orang mengatakan Islam ini Menghinakan perempuan Tidak Islam memuliakan perempuan Maka yang masuk surga Selepas Nabi Muhammad Bukan lelaki Tapi perempuan Nabi waktu dia masuk surga Dia tengok ke belakang Dia tengok perempuan Nabi bertanya Siapa kamu Perempuan itu menjawab Sayalah seorang perempuan Yang menjaga anak yatim Perempuan mendapat tiga Ummuka 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 Ibumu 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 Lelaki hanya dapat satu saja Abuka Sebab perempuan mengandung Perempuan menyusukan anak Perempuan melahirkan Jadi kalau ada lelaki yang dapat Ingin dapat tiga Cubalah yang tiga Lalu kemudian dalam Islam Anak perempuan lebih mulia Apa kata Nabi SAW Man ala salasa banatin Siapa yang punya tiga anak perempuan Fa addabahunna Dia didik dengan baik Wazawwajahunna Dia nikahkan dengan orang baik-baik Wa ahsana ilaihinna Dia buat baik sampai mati Falahul jannah Maka surgalah baginya Dalam Islam perempuan lelaki Sama Al-mu'minuna Wal-mu'minatu Ba'duhum Awliya'u ba'am Lelaki dengan perempuan Saling tolong menolong Ya'muru Nabil Ma'ruf Mengajak buat baik Wa yan hawna'anil mungkar Melarang dari Perbuatan mungkar Jadi banyaknya perempuan itu Bukan suatu kehinaan Sebab ada orang menyangka Oh menjadi perempuan adalah kehinaan Tidak Sebab Nabi Keturunan dia Daripada Perempuan-perempuan Nabi punya anak Perempuan Ummu Qulthum Ruqayyah Zainab Sayyidatuna Fatimah Ketiga anak perempuan ini Meninggal waktu Nabi masih hidup Satu-satunya perempuan yang tetap ada Selepas Nabi meninggal Fatimah Enam bulan selepas Nabi meninggal Baru Fatimah meninggal Fatimah punya anak Sayyidinal Hassan Satu lagi Sayyidinal Hussein Yang hidup sekarang ini Keturunan daripada Puak Sayyidinal Hassan Al-Hasani Sayyidinal Hussein Al-Husaini Sayyidinal Hussein punya anak Namanya Ali Zainal Abidin Ali Zainal Abidin punya anak Namanya Muhammad Al-Baqir Muhammad Al-Baqir punya Lelaki Namanya Ja'far Sadik Ja'far Sadik punya anak Ada namanya Ismail Ada namanya Musa Al-Qazim Ada namanya Ali Al-Oraidi Ali Al-Oraidi punya Anak lelaki Namanya Muhammad Al-Naqib Muhammad Al-Naqib punya Anak lelaki Itulah dia Isa Ar-Rumi Isa Ar-Rumi punya Anak lelaki Itulah dia namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir Yang hijrah ke Tarim, Yaman, Hadramaut Dari Ahmad, Isa Al-Muhajir ini punya anak laki-laki Namanya Ubaidillah Ubaidillah punya anak laki-laki namanya Alawi Keturunan Alawi ini disebut dengan Ba'alawi Keturunan-keturunan Ba'alawi ini Itulah yang dipanggil dengan Al-Haddad, Al-Shihab, Al-Jipri, Syih Abu Bakar, Al-Idrus Itu puak daripada perempuan Sayyidatuna Fatimah Sayyidina Muhammad SAW Jadi kalau ada orang merendahkan Menjatuhkan harkat martabat perempuan Maka sesungguhnya dia bukan ajaran Islam Ini perlu dijelaskan tentang banyaknya perempuan di akhir zaman Kerana perempuan akan melahirkan anak-anak yang baik Kalau dia baik maka generasi ini menjadi baik Maka ada kata-kata hikmah An-Nisa Imadul Bilad Perempuan itu adalah tiangnya negeri Kalau negeri ini ingin baik Perempuan mesti baik Tapi kalau perempuan mohon maaf sudah rosak Maka anaknya, suaminya, menantunya, cucunya ikut semua Sebab perempuan punya pengaruh yang luar biasa terhadap pendidikan anak-anak Yang keempat Di antara sebab lagi yang menyebabkan Tanda-tanda akhir zaman akan berakhirnya dunia adalah Kasratu banyaknya orang-orang al-jahlu Kasratul jahli Banyaknya kejahilan Sebab Allah mencabut ilmu Allah tidak mencabut ilmu macam mencabut pokok kayu Kalau pokok kayu dicabut Tapi Allah mencabut ilmu itu Bimautil ulama' Dengan matinya ulama' Bila ulama' sudah mati Ilmu berkurang Meninggal ulama' ilmu berkurang Meninggal ulama' sampai akhirnya Banyaklah orang yang jahil Lalu kemudian yang tinggal hanya Orang-orang juhal Hanya orang-orang yang tidak tahu pada ugama Maka Alhamdulillah Kita masih lagi dijaga dengan banyaknya para alim Para ulama' Para orang-orang yang diberikan Allah ilmu ugama Kalau Allah ingin orang itu menjadi baik Maka didalamkannya pengetahuannya tentang agama Tidak hanya setakat tahu Tapi juga mengamalkan Lalu kemudian menyebarkan Mengajarkan Sampailah kepada hari kiamat Allah tidak mengirimkan Nabi Lalu Nabi itu meninggalkan harta warisan Kami Nabi-Nabi tak meninggalkan harta warisan Yang ditinggalkan Nabi Nabi tak meninggalkan duit emas Tak meninggalkan duit perak Yang ditinggalkannya adalah Para ulama' Iaitu pewarisnya para Nabi Yang mengajarkan tentang akidah Wujud qidam baqa mukhalafatulil hawadithi qiyamuhu binapsihi wahdaniya Qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam Lalu kemudian fekahnya bermazhab Mazhab yang paling tua Hanafi Meninggal tahun 150 hijrah Yang kedua Maliki Meninggal tahun 179 hijrah Yang ketiga Syafi'i Meninggal 204 hijrah Yang keempat Hanbali Meninggal tahun 241 hijrah Hadis-hadisnya ada dalam Sohih Bukhari Meninggal 256 hijrah Sohih Muslim Meninggal tahun 261 hijrah Jadi semua sudah disusunkan oleh ulama' Tinggal lagi kita membaca Lalu kemudian kalau kita tak tahu Fas'alu ahla zikri Bertanyalah kepada ulama In kuntum la ta'lamun Kalau kamu tidak tahu Saya biasanya bagi tazkirah Sebelum itu ada soal jawab Banyaklah jamaah yang bertanya Kata dia Ustaz bila kami tanya Kami tonton di Youtube itu Tahu semua Kata saya banyak juga yang saya tak tahu Tapi kami tengok ustaz tahu semua Yang saya tak tahu Kita tak upload Jadi orang sangka tahu semua Sama juga hari ini Nanti kita akan buka soal jawab Yang tahu kita upload video Yang tak tahu kita simpan Bawa balik ke rumah Nanti baca kitab baik-baik Tengok-tengok lagi Lalu kemudian Selama kita merasa diri kita tak tahu InsyaAllah kita masih berilmu Tapi bila kita sangka Kita tidak tahu semua Itulah musibah ahli ilmu Musibahnya orang ahli ilmu adalah Ketika dia merasa alim Ketika dia merasa tahu Dia tidak lagi membaca Maka ayat yang turun adalah Iqra' Bacalah Iqra' Iqra' Bismi rabbikal ladhi khalaq Khalaqal insana min alaq Makananya Kita ini rendah Kita ini asal muasalnya sama Berawal dari tidak tahu Sampai akhirnya kita pun juga tidak tahu Pernah tahu Kemudian lupa tak tahu Afatul ilmi an-nisyan Penyakit orang berilmu adalah Lupa Lalai Tak tahu Tak ingat Sampai akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Yang terakhir sekali Yang kelima Yataka rabuz zaman Waktu sangat pendek Jadi saya dulu berpikir Tak faham ketika awal-awal baca Macam mana yataka rabuz zaman Waktu menjadi pendek Padahal satu hari 12 jam malam 12 jam siang Dalam satu jam ada 60 minit Dalam satu minit ada 60 detik Macam mana boleh waktu ini Apakah dia berkurang Rupanya sekarang tetap 12 jam malam 12 jam siang Bila di tempat kita Mungkin di Eropa Mungkin di Amerika beza Tapi Waktu ini tetap 24 jam Lalu yang membuat dia menjadi Dalam hadis itu disebut Waktu pendek itu Sebenarnya waktu itu sama Tapi waktu itu habis Untuk sesuatu yang sia-sia Jadi kalau orang membagi 24 jam itu menjadi 3 8 jam bekerja 8 jam tidur 8 jam rehat 8 jam kerja 8 jam tidur Lepas itu 8 jam untuk keluarga Untuk lain-lain Hari ini Semua waktu itu sudah berubah 8 jam bekerja Tidur tak lagi 8 jam Tapi sudah dihabiskan Untuk scroll Untuk update status Untuk tengok video Untuk Netflix Untuk Youtube Untuk Oh itu rupanya makna Waktu tak tahu Tiba-tiba dah hari Jumat Tiba-tiba dah Adil Fitri Tiba-tiba Ustaz Samad Rasanya baru lagi datang Brunei Dah datang Saya datang ke Brunei 6 bulan sekali Tiba-tiba dah sampai Rizkun Hotel Padahal 6 bulan lepas Jadi begitulah rupanya Ya takar Rabu Zaman Sebab kita banyak aktiviti Orang zaman dulu Aktiviti tak terlampau banyak Lepas salat insya' Tidur Hiburannya adalah Maulidur Rasul Maka dulu kalau ada Maulid Nabi Isra' Mi'rat Nuzul Quran Orang berkumpul di Surau Beramai-ramai Itulah dia masa Berjumpa dengan orang banyak Hari ini Begitu banyak Hiburan Sehingga orang Melupakan Alhamdulillah Di Brunei Darussalam Malam tadi Maulidur Rasul Masih ramai lagi Di rumah-rumah 12 malam Sudah dibuat maulid Sampai kepada puncaknya Malam 12 Rabi Ini semua Mudah-mudahan Dengan amalan-amalan Ini kita dijauhkan Daripada fitnah Akhir zaman ini Insya'Allah Kalau kita naik kapal Anginnya kencang Ombaknya kuat Maka yang menyelamatkan itu Adalah Nakhoda Nakhoda kita adalah Para alim Para ulama Atiullah Wa atiur Rasul Wa ulil amri Kata ulama Ulil amri itu Maknanya dua Yang pertama Ulil amri Raja Sultan Yang kedua Makna ulil amri Adalah ulama Kalau kita berpegang Kepada ulama Ulama yang bukan Wahabi Yang bukan Syiah Bukan Mu'tazilah Bukan Khawarij Bukan Qadariah Bukan Jabariah Tapi ulama yang Ahlus Sunnah Wal Jamaah Akidahnya Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Fekahnya Bermazhab Syafi'i Tasawufnya Sunni Bermazhab Imam Abu Hamid Jadi ulama ini Kita berpegang Yang memberikan Fatwa Mufti Lalu kemudian Selepas itu Batin kita Diisi dengan Salawat Diisi dengan Zikir Kata Imam As-Sanusi Dalam kitab Syarah As-Sura Kalau di akhir Zaman nanti Susah ingin Mendapatkan Mursyid Pembimbing Zikir Maka banyak-banyak Bersalawat Orang yang banyak Bersalawat Dia akan dapat Bimbingan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kadang orang Dibimbing Zikir Dipimpin Zikir Oleh Tuk Guru Fulan Oleh Syekh Fulan Kalau kita bingung Di akhir zaman Nak ikut siapa Maka pesan Imam As-Sanusi Dalam kitab Syarah As-Sura Banyak-banyak Bersalawat Maka dengan Banyaknya bersalawat Allah akan Membimbing Melalui nur Daripada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah Di merata-merata tempat Ada salawat Al-Burdah Ada salawat Simtul Durar Ada salawat Ad-Diba'i Ada salawat Al-Barzanji Ada salawat Ad-Dia'ul-Lami' Itu semua isinya adalah Maulid Isinya tiga Yang pertama Salawat Yang kedua Sejarah Nabi Yang ketiga Zikir-Zikir Doa-Doa Semua itu baik Kita laksanakan Baik di rumah Di ofis Di keluarga Di masjid Di surau Itu semua untuk Menguatkan hati kita Di fitnah akhir zaman Mudah-mudahan Dengan bersalatu rahim Dengan berjumpa Dengan mengaji Allah kuatkan hati kita Yusbihu mu'minan Ada orang yang Paginya beriman Wayumsi kafiran Petangnya menjadi kafir Sebab Anginnya kencang Sebab Begitu tajamnya Karang di tengah laut Akhir zaman Tapi insyaAllah Kalau kita berpegang Wa'tasimu bihablillah Berpegang dengan tali Allah Wa la tafarraku Tidak bercerai-berai Tidak berkelahi La tanazau Jangan ikhtilap Fatab syalu Kamu akan gagal Wa tazhabari hukum Akan kehilangan semangat Itulah lima poin Di antara Fitnah akhir zaman Yang Sudah merata Dan kita merasakannya Mudah-mudahan Dengan kita kaji ini Kita semakin waspada Kita semakin Menguatkan hati Kita semakin Banyak berzikir Berselamat kepada Allah Supaya Allah bagi kita Istiqamah Kalau sudah istiqamah InsyaAllah kita akan Husnul khatimah Terima kasih segala Perhatian Mohon maaf Atas segala kesilapan Dan kekhilafan Saya kembalikan kepada Al-Mukarram Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton